Shalom, selamat pagi sama jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, haleluya. Yang berada di rumah, lampe-lamekan tangan kepada saya di sini, di kamera. Ya, haleluya, shalom. Yang berada, mungkin yang sedang bekerja, yang tidak tersempat bersama-sama dengan keluarga di rumah, tidak apa. Kita ada di hujung jari sahaja. Haleluya, haleluya. Baiklah, saya percaya kita semua yang ada di sini, di sana rumah, Ya, kami yang ada di sini, berdua saja di sini, kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah berkesedohan, amin. Haleluya, malah dia adalah juru selamat kita yang sungguh, walau kita berjalan di lembah kekelaman. Perlindungan Tuhan itu sentiasa ada, malah sentiasa nyata di dalam hidup kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan lagu ini bersama-sama dengan penuh ucapan syukur. Dari dalam hati kita, katakan Tuhan terima kasih. Haleluya. Haleluya. Malau ku harus berjalan, Dalam lembah kekelaman, berlindunganmu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedertiku, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau lah yang disembah. Yesus, engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku. Selamanya, kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya Tuhan, sekali lagi, walau ku harus berjalan. Dalam lembah kekelaman, berlindunganmu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tidak ada pernah sedertiku, haleluya Tidak ada pernah kau tinggalkan. Dan sempurna, hanya kau lah yang disembah. Yesus, engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku. Selamanya, kan ku menyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya Tuhan. Juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku. Selamatku, selamatku. Selamatku, selamatku, selamatku. Dalam janjimu kemenanganku Selamanya kan tunjuknya takkan Besar setiapmu Tuhan Besar setiapmu Tuhan Besar setiapmu Tuhan Besar setiapmu Tuhan Di hidupku Oh haleluya Oh Tuhan Haleluya Oh Tuhan Mari semua jemaat Dengan penuh kesyukuran Dengan penuh keundahan hati Mari kita berdoa pada saat pagi hari ini Katakan Tuhan Terima kasih Buat penyertaanmu Buat penyertaanmu Dengan keadaan kita sekarang ini Dengan pandemi COVID-19 pada sekarang ini yang menjadi-jadi Tuhan Yang kami hanya boleh katakan Tuhan Ini kami kami mau serahkan hidup kami ke dalam tanganmu ya Tuhan Hanya kau lah Tuhan Tempat kami meminta pertolongan Mayu serahkan namamu ya Tuhan Oh haleluya Tuhan Oh haleluya Haleluya Tuhan Oh Tuhan kau rapi setiap kami pada saat pagi hari ini ya Tuhan Dimanapun mereka berada ya Tuhan Dimanapun jemaat-jemaat Tuhan berada Dimanapun anak-anakmu berada pada saat ini ya Tuhan Tuhan Pimpinlah mereka ya Tuhan Engkau pakai mereka ya Tuhan Kau naungi mereka Tuhan Penuhi ya mereka Tuhan Di dalam rumah mereka ya Tuhan Di dalam tempat pekerjaan mereka ya Tuhan Dan terutama sekali di dalam hati mereka ya Tuhan Biarlah dipenuhi dengan ketenangan daripadamu ya Tuhan Agar segala berkat ya Tuhan Segala puji-pujian ya Tuhan Akan masuk ke dalam hati kami ya Tuhan Ke dalam hati kami ya Tuhan Yang bahawa kau lah Tuhan kami Tidak Tuhan lain yang kami sembah Hanya engkau ya Tuhan Raja segala raja Tuhan segala Tuhan Yang punya kuasa Yang penuh kuasa Menentang segala musuh Segala sakit penyakit ya Tuhan Akan disembuhkan dengan kuasa namamu ya Bapak Oh haleluya Tuhan Terima kasih Oh haleluya Tuhan kau Pimpin ya Tuhan Sepanjang ibadah raya kami pada pagi hari ini Kami serahkan ke dalam tanganmu ya Tuhan Biarlah setiap sesi ini Tuhan Dipenuhi dengan roh kudus Yang mana dia akan menyentuh setiap hati Yang haus akan pujian-pujian Puji-pujianmu ya Tuhan Yang haus akan firman-Mu ya Tuhan Oh haleluya Tuhan Semua akan nyata di dalam hidup kami Di dalam hidup mereka ya Tuhan Semua jemaah-jemaah Tuhan Siapapun mereka ya Tuhan Yang melihat Live streaming ini ya Tuhan Oh haleluya Tuhan Kau urapi mereka ya Tuhan Dengan urapan roh kudusmu ya Tuhan Dengan kasih setiapu Haleluya Haleluya Tuhan Terima kasih Tuhan Kau yang mau terus memuji Kau yang mau terus meninggikan namamu ya Tuhan Di tempat ini Hati ini kami selalu kepadamu ya Tuhan Haleluya Terima kasih Tuhan Haleluya Tuhan Haleluya Yesus engkau Juru selamatku Katakan Dalam janjimu Kemenangan kami Dengan yang ku Selamanya Kanku Nyatakan Katakan bersama-sama Besar setiamu Tuhan Katakan sekali lagi Besar setiamu Tuhan Besar setiamu Tuhan Katakan yang lebih sungguh lagi Besar setiamu Tuhan Besar setiamu Tuhan Di hidupku Haleluya Tuhan Haleluya Haleluya Amen Amen Yes Haleluya Haleluya Oke yang berada di rumah Kita tepuk tangan bersama-sama Ikuti rentak ini Bersama-sama dengan kami disini Hey Haleluya Oh yeah Haleluya Sama-sama kita katakan Masuk gerbannya bersyukur Dengan penuh pujian Bersuka dihadirannya Nyanyi besarkan agung namanya Puji jati melasangkatkanlah Muzik dan tarian Semua makhluk di bumi, di syurga Dengan setengah hati Menaikan pujian Sepatuh Tuhan baik Sepatuh Tuhan baik Katakan sama-sama sepatuh Tuhan baik Sepatuh Tuhan baik Anugerahnya kegah selamanya Sepatuh Tuhan baik Sepatuh Tuhan baik Sepatuh Tuhan baik Anugerahnya kegah selamanya Sepatuh Tuhan baik Anugerahnya kegah selamanya Muzik Yesus Kristus Allah Tuhanku Pencipta segalanya Datang sujud dihadapannya Angkat tanganmu Naikkan pujian Naikkan pujian Sama-sama Sepatuh Tuhan baik Anugerahnya kegah selamanya Sepatuh Tuhan baik Sepatuh Tuhan baik Sepatuh Tuhan baik Sepatuh Tuhan baik Anugerahnya kegah selamanya Sepatuh Tuhan baik Anugerahnya kegah selamanya Sepatuh Tuhan baik Anugerahnya kegah selamanya Haleluya 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 Anugerahmu ya Tuhan kegah selamanya Haleluya Tuhan Haleluya 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 Tuhan kami sangat bersyukur Dengan ucapan ini Yang kami dapat berikan ya Tuhan Karena kau sungguh baik ya Tuhan Dengan anugerahmu ya Tuhan Sentiasa baru Sentiasa fresh Every day Every morning ya Tuhan Setiap kali kami bangun Kami dapat merasakan Kasih Tuhan Perlindungan Tuhan itu Ada di dalam hidup kami Haleluya Haleluya Betapa ku mencintai Segala yang telah terjadi Tak pernah sendiri Jalan di hidup ini Selalu menyertai Betapa ku menyadari Betapa ku menyadari Di dalam hidupku ini Kau selalu memberi Rencangan terbaik Oleh karena kasihku Oleh karena kasihku Bapakmu Sentuh hatiku Ubah hidupku Menjadi yang baru Bagamu Bagamu Lemas yang murni Kau membentuk Bejana hatiku Bapak Ajar ku mengerti Sebuah kasih Sebuah kasih Sebuah kasih Bapakmu Betapa ku mencintai Betapa ku mencintai Segala yang telah terjadi Tak pernah sendiri Jalan di hidup Jalan di hidup ini Selalu menyertai Kenapa ku menyatari Tak pernah ku menyadari Tentu Di dalam hidupku Ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karna kasih Bapak sentuhan itu ubah hidupku menjadi yang baru Bagai lemas yang kuning kau membentuk bejana hatiku Bapak ajakku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi makan Air mengalir yang tiada pernah berhenti Bapak sentuhan itu ubah hidupku menjadi yang baru Bagai lemas yang kuning kau membentuk bejana hatiku Bapak ajakku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi Bagai lemas yang kuning kau membentuk bejana hatiku Ubah hidupku Tuhan menjadi yang baru bagai Lepas yang murni kau membentuk Bercana hatiku Bapak ajarku mengerti Semua kasih yang selalu memberi Bapak hal yang bergali Yang tiada pernah berhenti Baga air mengalir Yang tiada pernah berhenti Baga air mengalir Yang tiada pernah berhenti Haleluya Memang benar Pujian yang kami naikkan per hari ini Tuhan Kami membuka hati kami Agar engkau masuk ke dalam hati kami Tuhan Menjama seluruh hidup kami Mengubah Memperbarui Menguatkan kami di dalam engkau Karena hanya engkau Allah yang sanggup Memberikan kami suatu pengharapan Suatu janji yang pasti Suatu pengampunan penerimaan yang luar biasa Sehingga kami layak Berada di dalam hadiran Tuhan Bapak saat ini kami mau merenungkan firmanmu Pakai kami semua Urapi kami Tuhan Sentuhan di kami Biarlah kiranya Dengar pemberitan firman Tuhan ini Kami ditegukan Pengharapan kami Dikuatkan Kiranya hambamu dapat menyampaikan firman ini Dengan penyertaan daripada roh kudus Segala suatu yang akan keluar dari mulut hamba Semuanya adalah firman Tuhan yang hidup Firman Tuhan yang memuatkan Sehingga pada saat kami pulang Kami selesai beribadah Kami dipenuhi dengan sukat cita daripada Tuhan Sertai kami Tuhan Segala kuasa kegelapan roh-roh iblis roh-roh dunia Yang coba mengganggu Mengalihkan perhatian kami Dalam pendengaran firmanmu Amba mohonkannya Tuhan Engkau berikan kami kekuatan Engkau singkirkan segala kuasa ini Agar kami dapat menikmati firman ini Dengan kekuatan daripada engkau Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Atas penyertaan dan anugerahmu Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa Haleluya Amin Oke Salam Salam sejahtera Selamat sejahtera kepada Semua jemaat Tuhan Dimanapun kita berada Ada di ruangan ini Atau ada di rumah Mengikuti live Biarlah kiranya Kasih Tuhan Menyertai kita Oke baiklah Saudara-saudara Saya ingat Kalau saya tidak salah 2010 2010 atau 2011 Sekitar begitu Saya pernah mengikuti sebuah KKR Itu di Jakarta Indonesia Itu Masa itu yang Bawa pujian itu adalah Daripada Mungkin kita biasa dengan itu grup Hillsong Dan Pembawa firman Tuhan itu Pendeta Renhat Bongki Saya ingat itu sekitar 2010 Atau 2009 Begitu Nah itu dilaksanakan di Gelora Bung Karno Itu stadium Di Jakarta Dan pada masa saya ikut Ini KKR Ada seorang Pencipta lagu Pencipta lagu Nama dia Jason Chen Dia menyaksikan Kebaikan Tuhan Disebalik pujian yang kita Baru naikkan sebentar tadi Bapak sentuh hatiku Nah jadi mungkin kita sudah Pernah dengar Cerita ini Tapi secara nyata Saya dengar Dari seorang Pencipta lagu Yang bawa pada saat itu Pencipta lagu ini Jason Chen Adalah sahabat Bagi Pribadi Yang kisah nyatanya Diambil untuk pujian ini Nah jadi ceritanya begini Ada seorang Gadis Yang dari Golongan keluarga yang kaya Nah disana Dia mengalami Satu kehidupan Yang tidak baik Dimana Ketika dia Berumur 12 tahun Dia di Rogol oleh Bapaknya sendiri Sejak dari umur 12 tahun Sampai umur 15 tahun Nah jadi dalam hal ini Dia mengalami Satu gangguan jiwa Dia mengalami Satu gangguan jiwa Dan dia dipasung Sekian lama Di belakang rumah Nah surat-surat Apa yang terjadi Pada saat dia Merasa bahwa hidupnya Sudah tidak ada Harapan lagi Dia sudah merasa bahwa Hidupnya tidak ada Guna lagi Sebab masa depannya Sudah Hancur Diancurkan oleh Bapaknya sendiri Dan yang dia tahu Disana dia hanya Ingin Membunuh Bapaknya Ataupun Bunuh diri Nah jadi pada suatu Masa Mungkin karena Sudah terlalu lama Dipasung Di belakang rumah Tiba-tiba rantai Yang mengikat Kakinya itu Terlepas Nah disini Dia merasakan Ada suatu Kekuatan dalam dirinya Untuk bangkit Dan akan Membunuh Bapak dia Nah tapi rupanya Sebelum dia sampai Ketempat bapaknya Ada suatu Apa Dia Mengalami suatu Pertemuan Pribadi dengan Tuhan Bahwa Tuhan Katakan Ampuni Bapakmu Nah saudara-saudara Mungkin tidak Sangat mustahil Bagi seorang Perempuan Seorang gadis Untuk mengampuni Seorang Yang sudah Menghancurkan Hidupnya Apalagi itu Bapaknya sendiri Nah jadi Saudara-saudara Setelah dia Mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Apa yang dilakukan Dia memaafkan Orang tuanya Dia memaafkan Bapaknya Dan yang sangat Mengharukan itu Hal itu terjadi Sebelum bapak dia Meninggal Nah saudara-saudara Kadang-kadang Kalau kita perhatikan Dalam Dalam cerita ini Kadang kita Kita berpikir Begini Tuhan Apa yang harus Saya perbuat Dalam hidup saya Sebagai orang percaya Mungkin kadang-kadang Kita berpikir Dalam hidup kita Wah terlalu banyak Persoalan tekanan-tekanan Yang saya alami Nah jadi Tuhan Ketika saya mengalami Persoalan seperti ini Bagaimana caranya Supaya saya dapat Tetap Memuliakan Nama Tuhan Atau tetap Untuk Menyenangkan engkau Sedangkan saya sendiri Tidak senang Nah saudara-saudara Di sebalik cerita ini Saya ingin kita Merenungkan beberapa hal Sebelum itu Mari saya ingin kita Bersama-sama membuka Di dalam kitab ulangan Ulangan pasal 6 Ulangan pasal 6 Ayat 13 Sampai ayat yang ke-18 Sekali lagi ulangan Pasal yang ke-6 Ayat 13 Sampai ayat yang ke-18 Saya akan baca Ayat ini Dalam terjemahan Bahasa Indonesia Ulangan 6 Ayat 13 Sampai ayat yang ke-18 Firman Tuhan berbunyi demikian Engkau harus takut Akan Tuhan Alamu Kepada dia Haruslah engkau beribadah Dan demi namanya Haruslah engkau bersumpah Janganlah kamu mengikuti Ala lain Dari antara Ala bangsa-bangsa Sekelilingmu Sebab Tuhan Alamu Adalah ala yang cemburu Di tengah-tengahmu Supaya Jangan bangkit Murka Tuhan Alamu Terhadap engkau Sehingga Ia memunahkan Engkau Dari muka bumi Janganlah Kamu mencobai Tuhan Alamu Seperti Kamu mencobai Dia di masa Haruslah Kamu berpegang Pada perintah Peringatan Dan ketetapan Tuhan Alamu Yang diperintahkannya Kepadamu Haruslah Engkau melakukan Apa yang benar Dan baik Di mata Tuhan Supaya baik Keadaanmu Dan engkau Memasuki Dan menduduki Negeri yang baik Yang dijanjikan Tuhan Dengan sumpah Kepada Nenek Moyangmu Nah hari ini Saya ingin kita Merenungkan Satu topik Berdasarkan Pembacaan kita Hari ini Yaitu Menyenangkan Hati Allah Menyenangkan Hati Allah Nah kalau kita Perhatikan dari Topik ini Dari tema ini Saudara-saudara Ada banyak sekali Orang di dunia ini Yang berusaha Untuk membuat Orang lain Senang Betul Saya rasa Dalam hidup kita Sebagai orang biasa Kita mau Menyenangkan orang-orang Di sekitar kita Terserah lah Bagaimana caranya Tapi yang penting Pada saat Saya berada Di tengah-tengah mereka Mereka senang Mereka terhibur Mereka suka Dan mereka Sangat happy Nah ada banyak sekali Orang yang begitu Bukan Bukan lagi banyak Mungkin Orang-orang Di seluruh dunia ini Mengimpikan Hal yang demikian Walaupun ada Beberapa orang Yang mungkin Suka dengan Kehidupannya Yang sendiri Nah tapi Pada kenyataannya Orang-orang Akan berusaha Untuk itu Kenapa Saudara-saudara Supaya dia Diterima Di lingkungan Dimana dia Sedang berada Saya ingat dulu Saudara-saudara Mula-mula Ketika saya Mulai Hidup Dalam kehidupan Yang Tidak seberapa Bagus Hidup yang Tidak seberapa Baik Kenapa Kenapa saya Dipacu untuk Hidup dalam Keadaan seperti itu Karena Saya mau Diterima Dimana saya Berada Saudara-saudara Dulu saya ingat Di labuan ini Kalau kita Minum Kasbet Yang botol besar Harganya Baru Rp2.50 Itu Tahun Sekitar 2002 2003 Begitu Jadi harga Sebetul itu Rp2.50 Saya ingat dulu Ada satu Kedai Kedai kopi Dekat Terminal Pelabuhan Ada satu Kedai Cina Kami duduk Dari pagi Sampai malam Minum Toki itu Hanya cakap Begini Kamu dari Sepitang kah? Rupanya Kalau ada Orang dari Sepitang Yang suka Minum Suka Lepak Di situ Nah Kenapa Kenapa Harus Saya berada Dalam lingkungan Seperti itu Karena Saya mau Diterima Di lingkungan Siapa yang Mau hidup Sendiri Di bandar Besar Tidak ada Apa yang Dimpikan Kalau pada Saat Dia masuk Kada Satu tempat Dia harus Diterima Di sana Dengan Keadaan Apa Sekalipun Nah Demikian Dengan Hidup Kita Orang Percaya Saudara-saudara Seharusnya Yang ada Dalam Pikiran Kita Bagaimana Caranya Saya Menyenangkan Hati Allah Harusnya Yang ada Dalam Hati Kita Orang Kristen Kita Harus Fokus Untuk Menyenangkan Hati Tuhan Tapi Persoalannya Bagaimana Saya Tidak Nampak Tuhan Kan Kalau Saya Nampak Tuhan Atau Tuhan Itu Satu Kampung Dengan Saya Atau Tuhan Itu Satu Satu Flat Dengan Saya Atau Tuhan Itu Tetangga Saya Di Sebelah Kan Senang Untuk Saya Menyenangkan Hatinya Saya Tahu Bagaimana Caranya Saya Menyenangkan Dia Nah Saudara-saudara Persoalan Ini Mungkin Timbul Dalam Pikiran Kita Tapi Saya Menuntun Kita Dengan Firman Tuhan Pada Hari Ini Bahwa Ada Caranya Supaya Kita Dapat Menyenangkan Hati Tuhan Panduannya Adalah Pembacaan Kita Adalah Kita Harus Taat Beribadah Kepada Allah Yang Pertama Ayat 13 Sampai Ayat Yang 15 Disana Katakan Engkau Harus Takut Akan Tuhan Alamu Kepada Dia Haruslah Engkau Beribadah Dan Demi Namanya Haruslah Engkau Bersumpah Janganlah Kamu Mengikuti Ala Lain Dari Antara Allah Bangsa Bangsa Sekeliling Mu Sebab Tuhan Alamu Adalah Allah Yang Cemburu Di Tengah Tengamu Supaya Jangan Bangkit Murka Tuhan Alamu Terhadap Engkau Sehingga Ia Memunahkan Engkau Dari Muka Bumi Nah Cara Yang Pertama Kita Harus Taat Beribadah Kepada Allah Itu Salah Satu Cara Supaya Tuhan Itu Senang Dengan Kita Karena Itu Di dalam Ibrani Pasal 10 Ayat 25 Juga Tuhan Katakan Janganlah Kamu Meninggalkan Pertemuan Pertemuan Seperti Yang Dilakukan Oleh Banyak Orang Karena Di dalam Pertemuan Itu Kita Akan Saling Menguatkan Kita Akan Saling Mendorong Dan Kita Saling Membeli Semangat Nasihat Firman Tuhan Sehingga Iman Kita Itu Ditetapkan Menjadi Iman Yang Kuat Di dalam Tuhan Karena Itu Tuhan Mau Supaya Engkau Harus Beribadah Demi Namanya Tuhan Beri peringatan Ayat Yang ke 14 Jangan Engkau Ikut Alah Alah Lain Karena Ada Banyak Alah Di dunia Ini Ada Banyak Sekali Alah Alah Di dunia Ini Yang Berusaha Menjadikan Mereka Sebagai Alah Yang Disembah Oleh Banyak Orang Tapi Tuhan Hanya Minta Satu Engkau Harus Takut Dan Engkau Harus Beribadah Hanya Kepada Dia Dan Demi Namanya Dia Engkau Harus Beribadah Nama Siapa Nama Alah Persoalannya Sekarang Siapa Alah Itu Banyak Orang Yang Salah Dengan Alah Ini Banyak Orang Yang Katakan Begini Oh Tuhan Alah Itu Dia Menciptakan Bumi Dan Segala Isinya Alah Itu Adalah Alah Yang Satu Satunya Alah Itu Tidak Ada Duanya Alah Itu Hanya Satu Kemudian Yang Orang Orang Percaya Begini Katakan Disini Oh Ya Betul Alkitab Kami Juga Katakan Begitu Bahwa Allah Itu Hanya Satu Berarti Allah Saya Dengan Allah Kau Itu Sama Cuma Caranya Berbeza Asian Saudara-saudara Allah Orang Percaya Adalah Allah 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 Yang Hidup Allah Orang Percaya Adalah Allah Yang Hidup Allah Yang Sanggup Melakukan Apapun Dalam Kita Allah Yang Adalah Apa Allah Yang Adalah Roh Dan Kebenaran Dalam Yohanes 4 Ayat 21 Sampai 24 Katakan Bahwa Allah Itu Roh Dan Siapa Menyembah Dia Harus Menyembah Dia Dalam Roh Dan Kebenaran Jadi Artinya Kalaupun Ada Allah Di Sana Ada Allah Di Sini Tapi Kalau Dia Bukan Roh Dan Dia Bukan Kebenaran Artinya Dia Bukan Allah Yang Benar Ini harus Jadi Dalam Pikiran Kita Sebagai Orang Kirsa Jangan Mudah Diperdaya Jangan Mudah Dikasih Tipu-tipu Eh Tuhan Kita Sama Kan Tuhan Kita Sama-sama Pencipta Langit Dan Bumi Jangan Saudara-saudara Allah Kita Hanya Satu Allah Kita Itu Mau Disembah Di Dalam Roh Dan Kebenaran Allah Kita Itu Adalah Allah Kebenaran Yang Sangat Disayangkan Saudara-saudara Pada Zaman Sekarang Ini Banyak Orang Beribadah Kepada Allah Dengan Cara Yang Salah Banyak Orang Membuat Satu Penyembahan Yang Salah Kepada Tuhan Yang Sangat Ketara Sekarang Saudara-saudara Banyak Orang Menyembah Tuhan Itu Hanya Di Dalam Roh Perhatikan Banyak Orang Menyembah Allah Itu Hanya Di Dalam Roh Tetapi Kebenarannya Tidak Kenapa Karena Orang Berfikir Ketika Kita Menyembah Di Dalam Roh Maka Ada Kebenaran Salah Serangkan Keroh Itu Harus Bersama Sama Dengan Kebenaran Supaya Penyembahan Kita Tidak Terpesong Ke Kiri Atau Ke Kanan Jika Kita Hanya Fokus Kepada Roh Saudara-saudara Ingat Ada Banyak Roh Di Dunia Ini Ada Banyak Penyembahan Yang Seperti Ini Kalau Tidak Ada Roh Tidak Boleh Masuk Gereja Kalau Tidak Ada Roh Tidak Boleh Melayani Kalau Tidak Ada Roh Tidak Tuhan Mau Kita Menyembah Dia Dalam Roh Dan Kebenaran Ketika Yesus Bertemu Dengan Perempuan Samaria Di dalam Yohanes Itu Saudara-saudara Apa Dikatakan Di sana Akan Tiba Masanya Bahwa Orang Tidak Lagi Menyembah Aku Di Gunung Sana Orang Tidak Menyembah Lagi Aku Di Bukit Sana Orang Tidak Lagi Menyembah Aku Di Mana-mana Tapi Orang Akan Menyembah Di Dalam Roh Dan Kebenaran Jadi Kita Harus Tahu Bahwa Allah Itu Harus Disembah Dengan Benar Karena Allah Itu Benar Allah Itu Tidak Salah Saudara-saudara Satu hal Yang simple Saya ingin Kita renungkan Pada hari Ini Kadang-kadang Kita Pergi Ibadah Saya Tidak Larang Kita Pakai Handphone Sebab Sekarang Banyak Orang Pakai Handphone Di Gereja Saya Sendiri Pakai Handphone Untuk Kutbah Tapi Kadang-kadang Fungsi Handphone Itu Kalau sudah Masuk Gereja Masih Tidak Berubah Dia Punya Fungsi Di luar Sana Untuk Whatsapp Untuk Wechat Sekarang Wechat Sudah Famous Lagi Yang Famous Itu Sekarang Whatsapp Whatsapp Instagram Apa Facebook Itu Di luar Sana Di rumah Di pejabat Di mana Kita Pergi Pasti Kita Hidup Dengan Itu Pada Saat Masuk Gereja Fungsinya Masih Sama Padahal Ada Kitab Di dalam Nah Di sini Saya Katakan Saya Bukan Anti Handphone Dalam Gereja Tidak Tapi Fungsinya Akan Berubah Pada Saat Kita Masuk Di Gereja Seharusnya Masuk Di Gereja Oke Kita Buka Ulangan 6 Ayat 13 Sampai 18 Oke Baca Stay Disitu Kasih Mood Kapal Terbang Tapi Hati-hati Jaga Handphone Dia Terbang Jadi Bikin Mood Kapal Terbang Supaya Tidak Orang Kacau Nah Hati-hati Saudara-saudara Nah Jadi Kalau Kita Sudah Duduk Di Gereja Mula-mula Kenapa Saya Katakan Kasih Mood Kapal Terbang Supaya Di Gereja Penuh Kapal Terbang Kasih Mood Kapal Terbang Supaya Jangan Pada saat Kita Buka Itu Alkitab Kalau Itu Warna Hijau Di Atas Klik Satu Kali Mungkin Kita Boleh Tahan Iblis Tahu Hati Kita Iblis Tahu Keinginan Keadaan Kita Kekuatan Kita Itu Iblis Tahu Dia Klik Dua Kali Apalagi Kalau Yang Baru Kemarin Karena Terima Dia punya Cinta Klik Wah Sudah Tidak Lagi Tengok Handphone Untuk Firman Tuhan Jadi Fokusnya Untuk Dengar Firman Tuhan Itu Sudah Tidak Saya Pernah Ikut Satu Kali Konferensi PMM Di KDCA Jadi Saya Duduk Di Belakang Jadi Pada Saat Penyembahan Pada Saat Firman Tuhan Dan Penyembahan Itu Ada Dua Orang Mungkin Dorang Bercintakah Apakah Saya Tidak Tahu Tapi Selama Pujian Dan Firman Tuhan Mereka Sibuk Tengok Telefon Tidak Tahu Apa Cerita Sambil Tengok Tiba Tiba Ada Suatu Ajakan Tentangan Dari Depan Yang Mau Terima Urapan Rokudus Lari Dari Kursimu Satu Dua Tiga Dia punya Handphone Kita tinggal Apa yang Mereka Dapat Di Depan Ini Penyembahan Yang Salah Urapan Tuhan Itu Tidak Di Dalam Kiraan Satu Dua Tiga Urapan Tuhan Itu Bukan Kita Kira Satu Dua Tiga Tuhan Urapi Mereka Siapa Kita yang Lebih Besar Daripada Rokudus Mengarah Rokudus Untuk Mengorapi Orang Ingat Surah Surah Ibadah Yang Salah Itu Akan Terjadi Dalam Hidup Kita Jika Jika kita Tidak Mengenal Tuhan Dengan Benar Dalam Matius 15 Ayat 8 Sampai 9 Katakan Disana Bangsa Ini Memuliakan Aku Dengan Bibirnya Padahal Hatinya Jauh Daripadaku Percuma Mereka Beribadah Kepadaku Sedangkan Ajaran Yang mereka Ajarkan Yalah Perintah Manusia Percuma Mereka Beribadah Kepadaku Bibir Mereka Berteriak Tuhan 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 Tapi Hati Mereka Jauh Daripadaku Tuhan Katakan Perhatikan Juga Di dalam Yesaya 29 Ayat 13 Hal Yang sama Ditekankan Oleh Nabi Yesaya Kenapa Karena Manusia Itu Sering Kilaf Manusia Itu Sering Melakukan Kesalahan Pada Saat Tuhan Ingatkan Kadang-kadang Tidak Mau Dengar Masih Hidup Dengan Kehidupannya Sendiri Mereka Ingin Memulihkan Tuhan Tapi Caranya Salah Contoh Yang Diberikan Oleh Perjanjian Lama Itu Terjadi Dalam Keluaran 32 Dimana Bangsa Israel Pada Masa Itu Membuat Satu Patung Lembu Emas Karena Pada Saat Si Musa Naik Di Gunung Sion 40 Hari 40 Malam Lamanya Di Sana Maka Bangsa Israel Mulai Bersungut Dia Bilang Begini Oh Si Musa Mungkin Mati Sudah Di Gunung Sion Harun Tiada Sudah Dia Balik Itu Dan Si Musa Pada Masa Itu Ditemani Oleh Yosua Yang Masih Muda Bagus Lagi Harun Kau Buat Satu Tuhan Supaya Kita Sembah Dia Jadi Tuhan Kita Di Sini Supaya Dia Berjalan Di Tengah Tengah Kita Sebagai Tuhan Maka Harun Pungut Emas Orang Orang Israel Dan Mereka Buat Itu Anak Lembu Emas Pada Saat Lembu Itu Jadi Mereka Bersorak Sorak Dan Itu Didengar Oleh Tuhan Pada Saat Musa Turun Musa Marah Saudara Saudara Kenapa Bangsa Israel Mencipta Berhala Di dalam Ibadah Mereka Bangsa Israel Menyembat Tuhan Dengan Cara Yang Salah Bangsa Israel Menyembat Tuhan Sama Dengan Kita Pada Saat Ini Pada Saat Kita Beribadah Kepada Tuhan Tapi Cara Kita Salah Tuhan Marah Jadi Hati-hati Saudara Saudara Jika Kita Gagal Mengenal Allah Dengan Benar Perhatikan Jika Kita Gagal Mengenal Allah Dengan Benar Maka Terciptalah Ibadah Yang Salah Terhadap Allah Ingat Saya ulang Jika Kita Gagal Mengenal Allah Dengan Benar Maka Terciptalah Ibadah Yang Salah Terhadap Allah Akibatnya Manusia Akan Mencipta Cara Atau Sistem Penyembahan Yang Salah Dan Pada Akhirnya Manusia Jatuh Kedalam Penyembahan Berhalat Harta 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 Kita Boleh Jadi Berhalat Pakaian Kita Masa Pergi Ibadah Boleh Jadi Berhalat Hiasan Hiasan Kita Boleh Jadi Berhalat Ketika Kita Pergi Ibadah Segala Sesuatu Itu Boleh Jadi Berhalat Bahkan Ibadah Kita Puji Pujian Doa Persembahan Persembahan Kita Juga Boleh Jadi Berhalat Jika Kita Salah Mengerti Allah Jadi Hati-hati Saudara Saudara Kalau Engkau Mau Supaya Tuhan Senang Dengan Engkau Harus Taat Beribadah Kepada Dia Dengan Cara Yang Benar Cara Yang Diinginkan Oleh Tuhan Jangan Menyembah Dengan Cara Manusia Jangan Menyembah Dengan Cara Yang Manusia Inginkan Sembah Tuhan Dengan Cara Yang Tuhan Inginkan Yang Kedua Apa Yang Perlu Kita Lakukan Dalam Hidup Kita Agar Tuhan Senang Kepada Kita Jangan Mencobai Allah Ayat 16 Sampai Ayat Yang Ke 17 Janganlah Kamu Mencobai Tuhan Alamu Seperti Kamu Mencobai Dia Di Masa Haruslah Kamu Bangsa Israel Ini Kehausan Dan Mereka Datang Kepada Musa Musa Kami Haus Mana Air Di Padanggurun Macam Mana Musa Mau Cari Air Mereka Berteriak Kepada Musa Mereka Marah Kepada Musa Musa Apakah Engkau Memimpin Kami Kepada Gurun Ini Untuk Mati Di Sini Karena Kehausan Lebih Baik Kami Di Mesir Dulu Makanan Sedap Sedap Ada Bawang Besar Ada Apa Lagi Ada Sate Kambing Ada Sate 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 Sepitang Kalau Pilih Sepitang Jangan Lupa Makan Sate Sepitang Itu Famous Sepitang Kalau Pilih Mana Lagi Bofot Seafood Musa Lagi Bagus Kami Tinggal Di Mesir Pada Saat Ini Musa Datang Kepada Tuhan Tuhan Apakah Engkau Membiarkan Saya Disini Supaya Saya Mati Karena Bangsa Israel Ini Umban Saya Dengan Batu Kau Mau Saya Mati Disini Bawa Dari Mesir Sampai Sini Tidak Akhir Apa Yang Tuhan Katakan Kepada Dia Musa Bawalah Orang Orang Mu Dan Bawa Tongkat Pukul Batu Mustahil Bagi Musa Untuk Meluruhkan Air Dari Batu Itu Di Gunung Sin Pasar Padang Pasir Sin Sebab Itulah Di tempat Batu Dipukul Dinamakan Oleh Musa Sebagai Meribah Sebenarnya Tempat Itu Nama Awalnya Masa Tapi Diubah Menjadi Meribah Kalau Orang 17 Ayat 1 Sampai 7 Itu Cerita Dia Kalau Kamu Mau Tahu Nah Surah Surah 1 Korintus 10 Ayat 9 Juga Katakan Apa Janganlah Kita Mencobai Tuhan Seperti Yang Dilakukan Oleh Beberapa Orang Dari Mereka Sehingga Mereka Mati Di Pagut Ular Ingat Surah Menjadi Orang Percaya Yang Mau Menyenangkan Hati Tuhan Jangan Sekali-kali Mencobai Tuhan Allah Jangan Sekali-kali Katakan Begini Oh Tuhan Kalau Nanti Kalau Saya Sembuh Oh Tuhan Saya Ini Sakit Saya Punya Jantung Kesumbat Satu Dia Punya Hose Kalau Itu Sembuh Kalau Itu Terbuka Nanti Baru Saya Menyembah Tuhan Baru Saya Bagi Persembahan Baru Saya Bagi Hidup Saya Untuk Tuhan Tuhan Nanti Kalau Bisnes Saya Ini Sudah Maju Tuhan Kalau Semua Persembahanku Kepada Engkau Itu Mencobai Tuhan Sudah 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 Jangan Jadi Orang Israel Jika Pada Hari Engkau Rasa Engkau Mau Memberi Untuk Tuhan Jika Harini Engkau Merasa Bahwa Engkau Mau Melayani Untuk Tuhan Jangan Tunggu Engkau Sebu Jangan Tunggu Engkau Sakit Jangan Coba Tuhan Sudah Sudah Karena Tuhan Pasti Akan Melakukan Apa Yang Sudah Janjikan Dalam Hidup Kita Apa Yang Penting Disini Haruslah Kita Berpegang Pada Perintah Haruslah Berpegang Kepada Peringatan Dan Ketetapan Tuhan Dan Yakin Pasti Saudara Ketika Kita Berpegang Kepada Ketetapan Tuhan Artinya Kita Yakin Bahwa Pengharapan Di Dalam Tuhan Adalah Pasti Dan Allah Pasti Menyediakan Bagi Kita Masa Depan Yang Cerah Saya tidak Baca Saudara Boleh Baca Sendiri Bahwa Padamu Akan Ada Hari Dan Masa Depan Yang Cerah Yang Tuhan Berikan Yang Penting Apa Jangan Engkau Menyimpang Kekiri Kekanan Jangan Engkau Pergi Kekiri Jangan Engkau Pergi Kanan Lurus Ikut Yang Tuhan Minta Yosua Satu Ayat 17 Hanya Kuatkan Dan Teguhkan Hatimu Dengan Sungguh Bertindak Hati Hati Sesuai Dengan Seluruh Hukum Yang Telah Diperintahkan Kepadamu Oleh Hambaku Musa Janganlah Menyimpang Kekanan Atau Kekiri Supaya Engkau Beruntung Kemanapun Engkau Pergi Janji Tuhan Pasti Akan Kita Terima Dalam Hidup Kita Sebagai Ruang Percaya Ketika Kita Tetap Fokus Melayani Tuhan Jangan Kekiri Jangan Kekanan Yosua Beri Peringatan Jangan Kekiri Jangan Kekanan Jangan Engkau Ikut Alah Ini Jangan Ikut Itu Begini Tidak Apalah Sikit Sikit Disini Tuhan Tidak Nampak Saya Di Dalam Gua Ingat Tuhan Melihat Dimana Engkau Sedang Berada Apa Yang penting Disini Pada Saat Engkau Merasa Untuk Melayani Tuhan Jangan Tunggu Pada Saat Engkau Sekalipun Dalam Keadaan Yang Sakit Sekalipun Engkau Dalam Keadaan Yang Sangat Tertekan Sekalipun Engkau Berada Dalam Keadaan Yang Sangat Sulit Sekali Di Dunia Ini Ingat Janji Tuhan Tetap Menjadi Bagian Kita Yang Penting Jangan Coba Tuhan Alam Ada Banyak Ada Banyak Saya Temukan Sepanjang Pelayanan Saya Sebanyak Temukan Orang Orang Seperti Ini Dia Katakan Begini Pasto Sembayang Untuk Saya Saya Sudah Tidak Dapat Jalan Dengan Betul Sembayang Untuk Saya Kalau Saya Sembuh Kau Tengok Apa Yang Saya Buat Untuk Tuhan Wah Hebat Surah Surah Ingat Surah Tuhan Tahu Isi Hati Kita Tuhan Tahu Siapa Kita Jangan Jangan Nanti Waktu Kau Sembuh Tambah Jauh Dari Tuhan Masa Kau Sakit Saja Sebelum Kau Sakit Saja Kau Sudah Jauh Dari Tuhan Kenapa Kalau Setelah Kau Mau Dekat Dengan Tuhan Hati Hati Surah Saudara Pada Saat Kita Mencoba Tuhan Artinya Kita Meragukan Kedulatan Tuhan Dalam Hidup Kita Menjadi Orang Percaya Kita Harus Tetap Percaya Yakin Berpegang Kepada Perintah Tuhan Jangan Kekiri Atau Kekanan Tetap Dalam Jalan Tuhan Dan Percaya Dan Pasti Bahwa Masa Depan Yang Perlu Dengan Pengharapan Yang Ketiga Apa Yang Perlu Kita Lakukan Agar Tuhan Senang Dengan Kita Melakukan Yang Benar Di Mata Tuhan Ayat 18 Ini Yang Terakhir Melakukan Yang Benar Di Mata Tuhan Ayat 18 Kata Begini Haruslah Engkau Melakukan Apa Yang Benar Dan Baik Di Mata Tuhan Supaya Baik Keadaan Mu Dan Engkau Memasuki Dan Menduk Negeri Yang Baik Yang Dijanjikan Tuhan Dengan Sumpah Kepada Nenek Moyang Nah Persoalannya Sekarang Apa Yang Baik Apa Yang Benar Di Mata Tuhan Kita Melakukan Sesuatu Kita Harus Pikir Apakah Ini Baik Di Hadapan Tuhan Apakah Ini Benar Di Hadapan Tuhan Menjadi Satu Persoalan Yang Besar Kalau Kita Buat Ini Nanti Tuhan Marah Ini Nanti Kita Bikin Nanti Tuhan Marah Saudara Saudara Hal Yang Paling Simple Yang Tuhan Ingin Kita Lakukan Dalam Hidup Kita Atau Hal Yang Paling Simple Yang Benar Di Mata Tuhan Itu Adalah Mengasihi Karena Dengan Mengasihi Maka Dari Sanalah Terpancar Seluruh Kehidupan Kita Hanya Dengan Mengasihi Dengan Memiliki Kasih Bapak Mengasihi Kasih Allah Maka Dari Kehidupan Kita Matius 22 Ayat 37 39 Jawab Yesus Kepadanya Kasih Tuhan Alamu Dengan Segenap Hatimu Dan Dengan Segenap Jiwamu Dan Dengan Segenap Akal Budimu Itulah Hukum Yang Terutama Dan Yang Pertama Dan Hukum Yang Kedua Yang Sama Dengan Itu Kasih Sesam Manusia Seperti Dirimu Sendiri Nah Ada Juga Ayat Yang Lain Katakan Begini Jika Engkau Tidak Mengasihi Bapak Terlebih Dahulu Engkau Akan Berpura-pura Katakan Dengan Seorang Disana Aku Mengasihimu Sedangkan Engkau Tidak Mengasihi Tuhan Jadi Kuncinya Sekarang Kasihilah Tuhan Alamu Mengasihi Harus Menjadi Gaya Hidup Seorang Yang Percaya Kepada Tuhan Karena Pada Saat Kita Mengasihi Pada Saat Kita Memiliki Kasih Itu Maka Segala Sesuatu Yang Kita Lakukan Itu Adalah Baik Dan Benar Kita Selalu Katakan Begini Kalau Kita Nampak Orang Mabuk Kalau Kita Nampak Orang Mencuri Kalau Kita Nampak Orang Berbuat Salah Atau Kita Nampak Orang Curi Telur Ayam Disini Ada Telur Ayam Di Labuan Ada Mungkin Kan Tapi Kita Nampak Di Mana Di Utama Jaya Ada Telur Tapi Tidak Mungkin Kita Curi Dari Sana Nah Bila Kita Nampak Orang Yang Begini Orang Yang Bertumbuk Orang Yang Merompat Eh Orang Ini Sangat Berdosa Apalagi Dia Tidak Pertanya Sembayang Eh Punya Bagian Memang Di Dalam Neraka Sudah Ini Kan Biasanya Begitu Cenderung Orang Katakan Begitu Kepala Orang Lain Eh Kau Tidak Pertanya Kau Berdosa Eh Kau Menipu Kau Berdosa Eh Kau Begini Kau Berdosa Cenderung Solara Hari Ini Saya Ingin Katakan Kepala Kita Kita Yang Rajin Pergi Ibadah Kita Yang Rajin Melayani Saya Yang Selalu Berkotbah Ketika Tidak Berbuat Baik Apa Berdosa Jadi Bukan Hanya Orang Yang Minum Hanya Orang Yang Berbuat Jahat Yang Berdosa Kita Yang Aktif Di Gereja Sekalipun Kalau Kita Tidak Berbuat Baik Kita Berdosa Satu Hari Mungkin Dalam Perjalanan Pulang Ke rumah Kita Jalan Sampai Di Tengah Jalan Di Sana Kita Jumpa Orang Yang Sedang Minta Makan Yang Tidak Cukup Dia Punya Gizi Tapi Satu Kali Kita Tengok Wah Dia Punya Kulit Hitam Dia Punya Rambut Keriting Terus Kita Cakap Begini Wah Ini Ini Orang Lain Biarlah Padahal Di Dalam Kereta Atau Di Dalam Bakul Kita Ada Makanan Yang Kita Boleh Bagi Dengan Dia Kita Limpas Seja Berdosa Tidak Berdosa Sekalipun Engkau Rajin Ke Gereja Sekalipun Engkau Penatua Sekalipun Engkau Paste Sekalipun Engkau Pendeta Engkau Tidak Berbuat Baik Engkau Berdosa Yakubus Pasal 4 Ayat 17 Harus Berbuat Baik Tetapi Tidak Melakukannya Apa Ia Berdosa Artinya Saudara-saudara Pada saat Kita Tidak Memiliki Kasih Di Dalam Hidup Kita Maka Kita Tidak Akan Melakukan Kebaikan Kebaikan Pada saat Kita Tidak Memiliki Kasih Tuhan Maka Kita Tidak Akan Mengasihi Orang Lain Buktinya Tadi Kalau Kita Ada Kasih Bapak Kalau Kita Ada Kasih Tuhan Di Dalam Hati Kita Pasti Mengasihi Orang Kita Jumpa Tadi Walaupun Bukan Suku Kita Walaupun Bukan Orang Kita Bagi Makan Saya Ingat Saudara-saudara Dulu Saya Punya Pensarah Saya Sebut Saja Namanya Pendeta Yaakub Tomatala Dia Tinggal Di Suatu Kompleks Dan Kalau Dia Dari Luar Pulang Ke Rumah Ada Makanan Dia Bawa Kalau Dia Temukan Itu Yang Tukang Sapu Jalan Dia Selalu Berhenti Atau Kadang-kadang Dia Sengaja Beli Pisang Goreng Atau Beli Kui Di Mana-mana Ketika Dia Jumpa Ini Yang Tukang Sapu Jalan Dia Bagi Dan Saya Sangat Diberkati Dengan Gaya Ini Saya Teringin Saudara-saudara Sebenarnya Tapi Kenapa Masa Itu Saya Memang Sedang Study Dan Tidak Duit Sebenarnya Bukan Jadi Alasan Saya Diberkati Saudara-saudara Jadi Saya Ingat Ayat Ini Setiap Orang Yang Tahu Berbuat Baik Tapi Tidak Melakukannya Ia Berdosa Nah Jadi Firman Tuhan Hari ini Menjelaskan Kepada Kita Saudara-saudara Sekalipun Kita Orang Yang Kuat Beribadah Seperti Saya Katakan Tadi Tapi Kalau Kita Tidak Berbuat Baik Kalau Kita Tidak Mengasih Tuhan Jangan Bertanya Kepada Tuhan Jangan Bertanya Kepada Tuhan Apa Yang Sudah Engkau Perbuat Dalam Hidup Saya Tuhan Apa Yang Sudah Engkau Lakukan Dalam Hidup Saya Kadang-kadang Kita Manusia Terlalu Banyak Menuntut Tuhan Kita Manusia Terlalu Minta Tuhan Untuk Memberkati 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 Terus Jangan Tanya Itu Saudara-saudara Sebagai Orang Percaya Jangan Tanya Itu Apa Yang Perlu Kita Tanyakan Apa Yang Sudah Saya Buat Untuk Tuhan Selama Saya Masih Hidup Apa Yang Saya Sudah Buat Untuk Tuhan Selama Saya Masih Hidup Apa Yang Saya Sudah Buat Untuk Tuhan Setelah Saya Percaya Kepada Dia Jangan Tanya Kepada Tuhan Apa Karena Tuhan Sanggup Memecah Mecahkan Dirinya Di Atas Kayu Salib Mencurahkan Darahnya Untuk Kita Agar Kita Tidak Mati Kita Diselamatkan Sudah Sudah Jadi Jangan Tanya Tuhan Apa Yang Kau Sudah Buat Dengan Saya Tapi Tanya Apa Yang Saya Mau Buat Untuk Tuhan Karena Itu Sudah Sudah Akhirnya Mari Kita Taat Beribadah Kepada Allah Dalam Ibadah Yang Benar Dengan Tidak Mencobai Allah Serta Sentiasa Melakukan Yang Benar Di Mata Tuhan Sebagai Hidup Kita Orang Percaya Sehingga Kita Menjadi Kesenangan Bagi Allah Tuhan Mengingatkan Kepada Kita Pada Hari Ini Supaya Kita Dapat Menyenangkan Hati Tuhan Kita Harus Tetap Beribadah Kepada Dia Kita Jangan Mencobai Tuhan Dan Melakukan Apa Yang Baik Artinya Mengasih Sesama Kita Orang Percaya Ataupun Orang Yang Tidak Mengenal Tuhan Sehingga Tuhan Senang Dengan Kita Mari Kita Berdoa Bapak Kami Bersyukur Firman Yang Kami Sudah Pelajari Sebentar Tadi Bapak Ambamu Tidak Dapat Menjelaskan Dengan Lebih Baik Amba Mohon Kiranya Roh Tuhan Menyertai Kami Sehingga Kami Dapat Menerima Firman Ini Sebagai Kekuatan Mekanan Rohani Bagi Kami 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 Dikuatkan Dan Pada Akhirnya Kami Hidup Memulih Tuhan Biarlah Firman Ini Bertumbuh Dalam Hidup Kami Menjadi Firman Yang Mengubah Hidup Kami Dan Menghasilkan Buah Yang Baik Yang Dapat Dinikmati Dalam Hidup Kami Sebagai Orang Percaya Semua Apa Yang Mereka Berikan Tuhan Dipakai Untuk Memuliakan Nama Tuhan Bapak Berkati Mereka Seluruh Jemaah Tuhan Yang Memberi Ataupun Tidak Sampat Memberi Pada Mereka Terus Menikmati Kecukupan Daripada Engkau Apapun Yang Mereka Perbuat Biarlah Mereka Menikmatinya Dengan Sukacita Daripada Kudus Terima kasih Bapak Sebentar Kami Akan Bersurai Biarlah Kiranya Menyertai Kami Semua Biarlah Dalam Sepanjang Hari Ini Kami Terus Menikmati Kasih Tuhan Kami Terus Menikmati Kebaikan Kebaikan Sehingga Pada Hari Ini Dapat Yang Miliwati Dengan Sukacita Bersama Sama Dengan Tuhan Jemaat Tuhan Arahkan Wajahmu Kepada Allah Pencipta Langit Dan Bumi Diberkatilah Engkau Dalam Usahamu Diberkatilah Buah Kandunganmu Diberkatilah Rumah Serta Seisi Keluargamu Diberkatilah Engkau Pada Waktu Masuk Dan Diberkatilah Engkau Pada Waktu Keluar Pulanglah Dengan Damai Sejahtera Kiranya Allah Sumber Pengharapan Memenuhi Engkau Dengan Segala Sukacita Dan Damai Sejahtera Dalam Imanmu Supaya Oleh Kekuatan Rokudus Engkau Berlimpah-limpah Dalam Pengharapan Haleluya Amen Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus Memberkati Saudara Kita sudah Belajar Bagaimana Kita dapat Hidup Di dalam Masa Yang Sangat Sulit Ini Jadi Jangan Putus Asa Jangan Mencari Ketenangan Di tempat Lain Ketenangan Hanya kita Temukan Di dalam Tuhan Jadi Saudara-saudara Sekali lagi Saya ingin Sampaikan Kepada Surujama Tuhan Jika ada Diantara Kita Yang Memerlukan Bantuan Doa Atau Bimbingan Atau Kaunseling Boleh Berhubungan Langsung Dengan Saya Ada Nomor Telepon Yang Kita Dapat Dari Link Itu Nanti Ada Nomor Telepon Di sana Boleh Telepon Langsung Kita Boleh Bercerita Tentang Apa Yang Perlu Kita Selesaikan Jadi Boleh Berhubungan Dengan Dekan Jimmy Selaku Ketua Bidang Doa Di Gerja Ini Jadi Biarlah Kiranya Dalam Masa Seperti Ini Kita Tidak Bursa Untuk Mencari Kesenangan Tempat Lain Jadi Jumpa Dengan Pastor Kita Akan Cerita Dan Biarlah Kiranya Kita Mohon Tuhan Memberikan Kita Jalan Keluar Bagi Semua Pasalan Yang Kita Alami Nah Jadi Saudara Saudara Itu Satu Pesanan Dari Saya Seterusnya Jika Ada Di Antara Jemaah Tuhan Yang Berikan Persembahan Kepada Gereja Silahkan Memberi Persembahan Online Dalam Ekaun Yang Tertera Di Sana Kita Langsung Masukkan Kedalam Ekaun Gereja Jadi Biarlah Apapun Yang Kita Berikan Bapapun Yang Kita Berikan Biarlah Semuanya Kita Berikan Untuk Memudahkan Tuhan How great Thou art Great and mighty Awesome Wonderful You conquer All God our Father God God Omnipotent You reign On High Great and Mighty Awesome Wonderful You conquer All God God Our Father God Omnipotent Love Welcome Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.